Intro Wah ikut aku tangkap ikan-ikan monster di sungai yang sangat-sangat jauh di pinggir hutan ini yuk teman-teman Kemarin tetangga di kampung aku sampai berhasil mengumpulkan ikan-ikan monster hingga hampir 50 kilo banyaknya di sungai-sungai yang sangat jauh ini nih teman-teman Saya sudah capek sekali nih teman-teman karena kalau mancing di sawah dan kolam-kolam tetangga selalu saja dapat ikan-ikan yang kecil dan pendek-pendek nih teman-teman Wah karena saya penasaran akhirnya saya pun memutuskan untuk pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari ikan-ikan monster yang besar dan panjang-panjang nih teman-teman Wah karena saya baru pertama kali mancing disini kita harus berhati-hati saat mancing ya teman-teman Karena sungai dan rawa-rawa yang ada disini bisa saja menjadi sarang-sarang makhluk buah seperti ular kon, eda, buaya, kon, modo dan masih banyak lagi nih teman-teman Wah untuk pancing kita kali ini kita hanya memasang 7 pancing saja ya teman-teman Wah karena target buruan kita kali ini adalah ikan-ikan monster, mata pancing yang kita gunakan juga harus berukuran besar seperti ini ya teman-teman Dan umpan yang kita gunakan adalah umpan kodok yang baru saja pindah alam seperti ini ya teman-teman Eh ada yang pernah mancing pakai umpan kodok seperti ini? Wah setelah pancing siap selanjutnya kita pasang pancing-pancing kita ini di sungai-sungai seperti ini ya teman-teman Saat memasang pancing kita harus selalu hati-hati dan waspada ya teman-teman Untuk pancing pertama kita pasang disini, pancing kedua kita pasang disini, pancing ketiga kita pasang disini Wah saat ingin memasang pancing yang keempat ini, dari kejauhan tiba-tiba saya melihat gerombolan ikan-ikan kecil yang sepertinya ini adalah anakan dari ikan-ikan monster nih teman-teman Semoga saja disini ada indukannya ya teman-teman Untuk pancing kelima kita pasang disini, pancing keenam kita pasang disini, dan pancing ketujuh kita pasang disini ya teman-teman Wah setelah tujuh pancing kita sudah dipasang, selanjutnya pancing kita tinggal hingga sedikit sore ya teman-teman Mudah-mudahan saja pancing kita ini berhasil mendapatkan ikan monster yang besar dan panjang-panjang ya teman-teman Wah setelah agak sore dari kejauhan terlihat pancing-pancing kita ini mulai dimakan oleh ikan-ikan monster nih teman-teman Wah setelah saya coba angkat, ternyata pancing yang ini ada pergerakan nih teman-teman Wah ternyata pancing kita ini sudah jauh dibawa masuk ke dalam rawa-rawa nih teman-teman Eh aduh saya jadi bingung nih teman-teman Karena posisi saya yang belum punya ayang, jadi saya tidak mau nekat untuk menyebur ke sungai ini ya teman-teman Wah setelah beberapa lama mencoba, akhirnya pancing kita ini berhasil kita angkat nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata pancing kita ini berhasil mendapatkan ikan yang tidak terlalu besar nih teman-teman Eh tapi lumayan agak panjang Dan jangan lupa pancing kita pasang lagi seperti ini ya teman-teman Wah di pancing yang ini terlihat ada pergerakan nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan ikan yang lumayan besar tapi tidak terlalu panjang nih teman-teman Eh walaupun tidak besar dan panjang-panjang, tapi kita tetap bersyukur ya teman-teman Dan jangan lupa pancing kita taruh lagi seperti ini ya teman-teman Wah dari kejauhan terlihat pancing kita yang ini juga seperti ada pergerakan nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata kita juga berhasil mendapatkan ikan yang hitam Eh ikan yang besar dan lumayan panjang nih teman-teman Wah di pancing yang ini juga seperti ada pergerakan nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan seekor ikan yang kecil dan juga pendek nih teman-teman Wah sepertinya di pancing yang ini juga seperti ada pergerakan nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan lagi ikan yang kecil Eh eh tapi lumayan panjang nih teman-teman Wah di pancing yang ini terlihat ditarik-tarik oleh ikan yang sepertinya ini adalah ikan-ikan monster nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata pancing kita ini sudah dibawa masuk dan tersangkut ke rawa-rawa nih teman-teman Wah setelah diangkat, ternyata pancing kita ini berhasil lagi mendapatkan ikan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nih teman-teman Eh lumayan ya teman-teman Wah di pancing yang ini lagi-lagi seperti ada pergerakan nih teman-teman Wah setelah diangkat lagi-lagi pancing yang ini sudah dibawa nyangkut ke dalam rawa-rawa nih teman-teman Saya agak bingung nih teman-teman, karena pancing yang ini selalu dibawa nyangkut nih teman-teman Wah setelah berhasil diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan ikan yang lumayan besar dan panjang nih teman-teman Tapi sayang, ikannya agak sedikit bengkok Wah karena kita kehabisan umpan kodok, jadi umpan yang kita gunakan kali ini adalah potongan daging ikan seperti ini ya teman-teman Eh ada yang pernah mancing pakai umpan ikan seperti ini Wah di pancing yang ini sepertinya sepi peminat nih teman-teman Eh jadi kita taruh lagi saja ya teman-teman Wah di pancing yang ini lagi-lagi berhasil dimakan oleh ikan yang sepertinya ini adalah ikan monster nih teman-teman Wah setelah diangkat, lagi-lagi kita berhasil mendapatkan ikan yang lumayan besar nih teman-teman Wah di pancing yang ini terlihat juga ada pergerakan nih teman-teman Wah setelah diangkat, hampir saja ikannya kabur tanpa sebab seperti mantan kalian nih teman-teman Eh huntung saja, tangan gesitku ini bisa cepat-cepat menangkap ikan-ikan yang nakal ini nih teman-teman Wah setelah hampir seharian kita mancing, tidak terasa ternyata kita sudah banyak sekali berhasil mendapatkan ikan-ikan monster nih teman-teman Eh pantas saja, disini tetanggaku kemarin bisa bawa pulang ikan hingga hampir 50 kilo banyaknya nih teman-teman Wah setelah ikan sudah terkumpul banyak, selanjutnya ikan mau aku tali seperti ini ya teman-teman Eh biar bisa pamer ke teman-teman dan tetangga-tetangga di kampung nih teman-teman Wah karena lokasi mancing kita ini berada di tempat yang dijaga oleh petugas Jadi ikannya tidak bisa kita bakar di tempat ya teman-teman Eh maklum, di Kalimantan tidak boleh sembarangan bikin api di tengah hutan ya teman-teman Eh takut kebakaran Wah sepertinya besok kita harus masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan Untuk mencari sarang-sarang dari ikan canamaru dan ikan tomannya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton